Intro Pemirsa sejumlah warga terus mengeluhkan kondisi kerusakan jalan di Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru Pasalnya kerusakan jalan tersebut semakin parah dan kerap menimbulkan korban kecelakaan Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah Masyarakat di Jalan Cipta Karya Kejumatan Tua Madani Kota Pekanbaru Terus mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan ruas jalan rusak di sepanjang Jalan Cipta Karya Sejumlah warga mengaku selama ini hanya diperbaiki oleh masyarakat secara gotong royong Dengan cara ditimbun dengan pasir atau bekas bangunan Namun tindak lanjut dari pemerintah hingga saat ini belum ada Tak hanya itu warga mengaku akibat kerusakan jalan ini sering terjadi kecelakaan hingga korban meninggal dunia Ini sekitaran adalah satu tahunan bang Nggak pernah dibetul ini bang Di sini kena paling ditimbun-timbun aja bang Kalau sudah, kolong lagi kayak gini Banyak orang berjatuhan sini bang Ini kan istilahnya lubangnya dalam kali nih bang Iya Dari Kemarin ada juga bang diukur Tapi sampai sekarang belum dibetul Karena tiga bulanan bang Sampai ke belakang sana juga Sama bang Lubang aja bang Ini kan bermaraatan nih cita karya ini Cita karya ini pokoknya Berlubang semua nih bang Nggak ada yang jelas lagi bang Sekolah tapi enggak Gimana gitu ya Nggak bagus ya Sekolahnya sebentaranya udah berlubang lagi Ya sekolah Dipulis aja gitu Tapi kalau dipulis maunya Diputur gitu kan Diputur kan bagus Kita sebagai masyarakat resah nggak bu Dengan kondisi jalan kita ini Iya Allah Nek Gimana gitu jalan kita gitu Resah lah gitu Kita nengok orang yang sering jatuh gitu Yang kaki-kaki Oke Berarti sejauh ini ada kesalahan yang ibunya ngobo Baik Sering lah disini Kalau disini sering jatuh gitu Yang kasihan kita yang punya anak Apa cewek-cewek gitu kan Warga berharap secepatnya pemerintah Dapat segera melakukan perbaikan jalan Di kawasan cipta karya ini Terlebih sementara lagi Akan memasuki Hari Raya Idol Fitri Nur Kumala Andika dan Sugiyarto melaporkan Terlebih sementara lagi